Dapak Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Fujitsu Julia Gue Fuji dan Cecil hari ini sedang ada di sebuah restoran yang unik banget teman-teman Di daerah Granville, namanya Sao Kau Nah uniknya apa? Menunya itu cukup unik karena dia jual macam-macam sate dan rasanya juga enak Jadi teman-teman pastikan stay tune ya, ikutin video ini sampai akhir Dan buat kalian yang baru pertama kali mampil di channel kita, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya Supaya kalian dapat update kalau kita dapat video baru, oke stay tune Ini teman-teman, jadi kita berdua tuh pesen ini ya Nah sebetulnya aku pesennya yang sukyaw ayam Terus ini katanya sih telur gulung Telur gulung Kemudian tahu ya, tahu ikan Nah ini kuahnya teman-teman Cobain ya, kuahnya Kuahnya enggak matah Kuahnya enak, gurih tapi enggak enak Kita cobain tahunya ya, tahu ikan Enak Jadi enggak terlalu lembek gitu, masih berasa kita gigit masih berasa ya tahunya Dan ada rasa-rasa ikan, karena memang pilihnya tahu ikan Jadi dia ada tahu ikan, tahu sutla dan macam-macam deh Aku pilih yang tahu ikan Enak kalau ikannya rekomen Yang gue penasaran nih, telur Telur apa ya Sil? Telur gulung Kayaknya telur di, enggak tahu ya Kenapa ini? Rasa telur Tapi dibumbuin, jadi enak juga Coba yang damring, oh kan damring Suikyo ya Suikyo ayam Ini sih gue tiga-tiga cocok ya Suka, karena memang tadi dari pilihan banyak sate macam-macam itu Gue memang pilih yang ini gitu, dan ternyata pilihan gue enggak salah sih Supaya bisa cobain macam-macam Nah sekarang sambelnya Sambelnya tuh macam-macam teman-teman Ada kayak sambel gini Tuh ya Kalau sambel ya Terus dia juga punya kayak Ini apa Sil? Tadak Nih, chili flake gitu ya Buatnya Tes ya Cipis-cipis aja Coba ya Tuh, kuahnya jadi melah banget Sil Wow Wow Sambelnya nampol Emang melah juga sih, jadi pedes banget Nah untuk yang sate-sateannya Sil Ini gue pesen kucai Kucai ini dipanggang Minta rasa asin Kemudian Kalau di pesanan si Sil Nanti si Sil yang review ya Juga si kentang spilal Cuman gue bingung makannya sih Gimana Sil yang makan Gini kayak sate Seperti biasa teman-teman Hausnya sih pake nasi Menurut gue Agak asin Tapi lucu sih jadi enak Karena udah dibumbuin Sofa gue sih cocok sama masakannya I recommend it Nah teman-teman kalau gue Ini yang dumpling Gue pesannya dumpling Terus jamur Ini sih jamur Sitake ya Sitake Terus Apalagi ya tadi Kayak sama ini ya Tahu ya Oke gue cobain ini Nah terus gue kasih kuahnya Kuahnya itu kita milihnya yang kuah ayam Karena yang tadi pilihannya itu adalah kuah ayam dan kuah malah Nah kuah malah itu Dia tuh pedes banget teman-teman Jadi gue gak berani coba Hari-hari sudah semakin sore Jadi kita jangan yang persis Nanti sakur Nah gue coba polosan dulu ya teman-teman Nah kalau kata Fuji Ini kuahnya gak mati Hmm Wah enak loh Mengingatkan gue sama sup jagung Iya gak sih Eh sup ayam yang instan itu gak sih Hmm enak teman-teman Berasa banget Jadi kuahnya tuh berasa banget ini ya Kaldunya tuh berasa banget Kaldu ayamnya Hmm Gue cobain jamurnya ya Hmm Gue cobain jamurnya ya Hmm Gue suka ya makan-makannya berkuah ini Hmm enak banget Kalau gue rasa jamurnya ini cuma direbus doang Enggak dibumbuin Jadi bener-bener orisinal gitu rasanya Nah Jadi kalau mau dapetin rasanya tuh Dari kuahnya ini teman-teman Hmm 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 Alunya Hmm 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 Ini bukan tabu loh Dia Dia Kayak ikan Kayak ikan Nah ini gue cobain dumplingnya ya teman-teman Hmm 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 Langsung-langsungnya Padahal ini sekali digigit Hmm Langsung Luar isinya Hmm Mantap banget Hmm Tapi kan yang udah dikasih cabe-cabean Puji ya Puji gue gak usah teman-teman Hahaha Jadi gue merasakan yang bakar-bakaran aja Jadi ini Brokoli dibakar Minit Hmm 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 Jadi Dia dibakar sama Hmm Pakai bumbu kecap Kecap asin gitu Lalu sininya Tentang spiral Dapak Hmm Kriuk-kriuk Enak Hmm Ini terima kasih gua Puji Rekomen banget ini tepatnya Hahaha Enak loh Hmm Ya Jadi Rekomen Nah teman-teman Gue sama Puji udah selesai makan Dan waktunya kita balik lagi ke rumah Terima kasih udah Tonton video kita dari awal hingga akhir Jangan lupa to support kita Dengan cara like Comment Share And subscribe Dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya DING Thank you for watching Bye Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax